Sederlun empat korban kecelakaan antara mobil Toyota Innova, Besharapan Indah dan Sepmory Yamaha Vega di jalan Medan Banda Aceh pada Rabu 3 Agustus 2022 dini hari dirawat di RS UD Langsah. Sedangkan satu orang lainnya yang sebelumnya dirawat di RS Langsah, Indra Dwi Cahya berusia 20 tahun harus dirujuk ke RS Putri Bidadari Sumut karena mengalami pendarahan dan muntah darah. Sementara tiga korban penumpang mobil Toyota Innova sudah dilakukan operasi, yaitu Wahyu Ramadan operasi di bagian lidah, Adisti pada bagian kepala, sedangkan Khairunisa operasi di bagian kaki kiri. Ketiganya merupakan warga Aceh Tamiang yang kini dirawat di RS UD Langsah. Sedangkan pengendara Sepmory Vega Ferrianto yang mengalami luka parah pada bagian kepala dirawat di rumah sakit yang sama. Humas RS UD Langsah Arwin Syah menyebutkan, satu korban yang dirujuk ke RS Putri Bidadari Medan, Indra Dwi Cahya, warga dusun bakti desa Sriwijaya, kota Kuala Simpang Aceh Tamiang. Korban Indra terpaksa dirujuk ke RS Putri Bidadari pada Kamis 3 Agustus 2022 siang tadi karena kondisinya mengalami penurunan kesadaran, muntah darah dan juga pendarahan di hidung. Kecelakan lalu lintas di Jalan Medan Banda Aceh, persisnya di Desa Aramiah kejamatan Birembayan Aceh Timur, pada Rabu 3 Agustus 2022 dini hari ini melibatkan tiga kendaraan. Sebelum menabrak mobil minibus Toyota Innova, besarapan indah itu terlebih dahulu menghantam Sepmorya Mahavega. Kapolres Langsa AKBP Agung Kanigoro Nusantoro SH SIK MH melalui kasat lantas AKP Ritian Handayani SIK kepada serambinus.com membenarkan akibat kecelakaan itu, dua korban meninggal dunia dan enam orang luka berat dan ringan. Kasat lantas menjelaskan, korban yang berada di mobil Innova ada tujuh orang, termasuk dua orang meninggal dunia dan satu korban luka berat adalah pengendara Yamaha Vega. AKP Ritian menyebutkan kronologisnya, sebelumnya besarapan indah melaju dari arah kota Langsa atau Medan menuju Perlak Banda Aceh dengan kecepatan tinggi. Sedangkan sepeda motor Yamaha Vega melaju dengan posisi di depan bes dengan kecepatan sedang. Lalu mobil Toyota Innova melaju dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi. Setibanya di lokasi kejadian, supir besarapan indah Sudirman berusia 52 tahun, warga dusun setia reje desa Kenawat Redelung, kecamatan Bukit Bener Meriah, tidak memperhatikan lalu lintas di depannya. Akibatnya bes itu menabrak bagian belakang sepeda motor Yamaha Vega. Lalu, bes banting setir ke arah kanan dan menabrak Toyota Innova dari arah berlawanan. Dari Langsa, Zubir, Serambion TV